Lanal Nunukan kembali melakukan vaksinasi masal di pelabuhan Tunontaka Nunukan pada Rabu 30 Juni. Vaksinasi tersebut merupakan yang ketiga kali nyadar yang sebelumnya sudah pernah dilakukan di Gordwi Kwaran Nunukan dan Markas Kodim 0911 Nunukan. Setidaknya ada 600 vaksin yang disiapkan dengan jenis Sinovac dan AstraZeneca. Sasarannya adalah operator alat barat, buruh tenaga kerja bongkar muat atau TKBM, dan masyarakat maritim di sekitar pelabuhan. Dan Lanal Nunukan Letko Laut Nonot Eko Febrianto mengatakan, sejatinya vaksinasi tersebut dilakukan sejalan dengan misi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mendelegasikan kepada Panglima TNI agar segera melaksanakan 1 juta vaksin per hari untuk Indonesia. Vaksinasi di pelabuhan tersebut adalah tahapan-tahapan 1 juta vaksin. Menurut Dan Lanal, vaksinasi memang dilakukan di pelabuhan karena pelabuhan adalah salah satu sektor pendorong ekonomi di Nunukan. Dan Lanal berharap setelah vaksinasi dilakukan, dengan begitu risiko penularan virus COVID-19 yang dihadapi semakin kecil kemungkinan tertularnya. Dan Lanal melihat, antusias masyarakat Nunukan melakukan vaksinasi cukup besar, artinya kesadaran masyarakat Nunukan terhadap vaksinasi COVID-19 tersebut sangatlah tinggi. Dengan begitu, ia berharap jangan ada lagi keraguan atau ketakutan terhadap vaksinasi tersebut. Tidak ada lagi rasa takut di masyarakat, tidak lagi keraguan-keraguan di masyarakat terhadap proses vaksinasi ini. Jenis vaksinasi hari ini Sinovac dan AstraZeneca. Sementara itu, Kabit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Nunukan Irma mengatakan, vaksinasi tersebut akan berlanjut hingga Kamis 1 Juli. Pelaksanaan di hari Kamis dilaksanakan di Gordwi, Korenulukan Selatan. 200 vaksin rencananya disiapkan untuk vaksinasi selanjutnya dan ditarget memenuhi kuota yang ada. Meski sejatinya, pendaftar jumlahnya mencapai angka 600 orang. Meski begitu, Irma memastikan pasokan vaksin masih tersedia jika jumlah sasaran melebihi kuota yang ada. Sejatinya, sasaran kami untuk kebangkitan hari ini itu 100.000. Tapi, yang terdaftar akan kurang lebih 600.000. Dan untuk besok, kurang lebih 400 target. Tapi, rencananya dari memenuhi kuota yang ada di atas perangai. Riko Aditya melaporkan Terima kasih.